Apa mah rahasianya mah biar tetep preskawet muda rahasianis yang penting pikiran Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel tercinta kita dimana lagi Kalau bukan di Dema Opesial ya jadi ini kesempatan langkah buat Dema ya hari ini syukur Alhamdulillah Dema bisa sampai lagi kediamannya Mak Gamreng bersilaturahmi melihat keadaan beliau Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat bisa kita lihat di layar kita Beliau ini malu-malu Malu ini orangnya jelek tua sudah jadi malu kalau dimasukkan di Ini sekarang Mas Ardi Kalau kita lihat agak kurusan teman-teman ya kita tanya dulu Kenapa mas kok agak kurusan mas Yang pertama enggak punya duit Yang ngepindu bagai terus Kerja keras terus Kerja keras Kebite Perempuan ngebah Sangkil Jadi Pembantu Jadi cuci piring di ingin jadi Mahardi ini sekarang rambutnya udah pendek terus ini sepertinya permintaan dari ayang bepnya kalau kita lihat mama ini juga sekarang dia lebih seger walaupun kataunya capek baru rewangan ini apa rahasianya biar tetap pres awet muda rahasianya yang penting pikiran ayam sehat akhirnya sehat pikiran ayam walaupun enggak berdua apa-apa ayam seneng itu awet nom awet tulip ayam dan terang pasangani pengertian kamu orang-orang di dua apa-apa ya ya yang kita makan sekotanya sepenting berdua sepenting bodoh setelah tapi orang mungkin makan sekotanya sampai untuk tema ya lah rakyatang buruh-buruh nyuci piring masalah undangan dimana-mana ada undangan kalau ada duit kalau tidak punya duit ada tidak undangan main kuda lumping belum tidak ada undangan kuda lumpingnya macet tidak tahu ini bagaimana caranya bisa kuda lumpingku bisa perjalan lagi minta doanya saudara-saudara sedulurku moga-moga lancar kayak biasa tolonglah sedulur-sedulurku doa restu semoga anak masalah anak apa anak jalan ya mudah-mudahan aja bisa keleksanan permintaanku minta anak minta anak wayang yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng semoga semoga lancar apa ya ya lancar apa nih panjang bu moga-moga bisa lancar bisa urip meneh jaran aku mas mbak bu bu minta ingat aku itu minta mereka pas itu minta yang anak mati macet ayo piyeng ini bangkrut mati mati yang boleh nah ya itu bujuku ngomongin nak macet jari kan boleh menih hehehe jadi nak bujunya macet ya bujuku harus golek menih tapi guyon bujuku seneng walaupun rande anak walaupun itu wek bujuku cinta setengah mati nah itulah teman-teman ya cara berceloteh atau bercandanya mama dengan si Mas Ardi ini tidak berubah ya masih selalu ceria membangun tawa dan pastinya itulah yang membuat mereka ini makin harmonis teman-teman ya jadi apapun itu yaitu sebuah harapan usahanya bisa berjalan lagi jadi buat teman-teman yang di sekitaran Tugu Mulyo yang membutuhkan seni budaya Tri Turunggo Tribudaya ataupun jaranan Mak Gambreng menyediakan ya untuk perlengkapan ataupun harga itu ya sangat bersahabat lah pasti ya mak ya bisa langsung datang langsung atau melalui channel ini untuk berkontribusinya ya teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini kita lanjut lagi ke hal yang lainnya semoga ini dapat mengobati sedikit rasa rindu teman-teman melihat keadaan mama dan Mas Ardi yang sampai saat ini masih sangat harmonis dengan keadaan rumah tangganya Amin Amin Nyerobal Alamin selalu kita doakan semoga ini semua dapat menjadi lebih langgang lagi kedepannya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati selamat menikmati